500 ribu impossible nah hahaha masa harga 2 kangkung 500 ribu 50 ribu 50 ribu kangkung 500 ribu yang punya kangkung cepet kaya halo kembali lagi sama Kiti Martin sekarang kita mau belanja belanja kangkung di Asian Store kita beli kangkung cuma ada di sini tapi kita gak bisa ambil video di dalam atau dimarai orang jadi nanti kita kasih tau aja berapa habisnya dan apa aja kita dapet berapa harga-harga oke ikutin terus halo akhirnya kita pulang ke rumah kita mau tunjukin apa aja yang kita beli di Asian Store sama di supermarket disini kita tunjukin harganya juga oke ini agak merah tuh soalnya tadi gak kesikut sama Miguel tadi kita ke Asian Store di toko Cina sama toko Filipin kalau ini di toko dan ini di toko yang Filipin ini di toko yang Filipin sekarang ini di toko yang Filipin tekan-tip 1x1 Oke, ini di toko yang Filipin jadi sini i want you to read it to read it because some of that i don't know me me indomie indomie how much satu dua tiga 39 cents three of them 39 39 39 it's like one euro satu euro satu euro 16 ribu kurang lebihnya ya and this one this one i think is this one tangshin yes 82 cents 82 kacang panjang i don't know which one is this one you bought one or two one only one can be this or can be this i think this one one euro berarti ini kacang panjang harganya kurang lebihnya 16 ribu terus kangkung kangkung ini aku beli dua kangkung dua kangkung okay each one is 150 satu euro satu eur cilai ini it's like five no it's eh tiga ratus no lima ratus lima ratus lima ratus lima ratus puluh no lima ratus no lima five hundred lima ratus ribu impossible tidak mungkin masa harga 2 kangkung 500 ribu 50 ribu ya 50 ribu kangkung 500 ribu yang punya kangkung cepat kaya ini daun bawang ini 1 euro 54 1 euro jadi berapa itu seperti 20 ribu 25 ribu kurang lebihnya 25 ribu ini sangat harga hanya 80 cent berarti tidak sampai 1 euro ini seperti 12 ribu itu seperti 12 ribu 12 kurang lebihnya sama tahu yang ini juga aku beli dua-dua satu euro berarti ini kurang lebihnya 16.000 oke terus sama beras ini beras ini mahal katanya satu ini ya satu tapi dua lima euro kalau lima euro bahas in rupiah 700 no sorry 70 kurang lebih 70.000 kurang lebihnya ini jadi totalnya berapa totalnya semua di satu shop ini 16 euro 63 cents so how much here okay you can take my phone you calculate this one jadi di satu satu shop ini kita habisnya 16 euro 63 cents berapa wang indonesianya Hai 263 62.000 754 rupiah oke nah ini kalau yang satu Asia terus yang satunya lagi Asia Store kita beli jamur jamur ini jamur jamur ini harganya berapa kan i don't know which one is this so it is not soya no soya choice ham no not choice ham no this one rice oblangko oh no maybe this one yeah maybe yeah this one ini satu euro enam puluh yes terus ini this is a coriander ya coriander di daun ketumbar daun ketumbar aku suka banget sama ini harganya berapa dia nggak tahu satu euro satu euro enam puluh sense this one this one I don't know which one kalau ini nggak tahu harganya berapa karena disini mix ya ada cinanya ada ini kita nggak terlalu tahu berasnya satu lagi karena tadi kita pikir harganya berapa ternyata lebih murah oh jadi ini lebih murah padahal ininya sama sama nggak sih Oh nggak sama ya ternyata beda tuh kayaknya ini lebih banyak tapi lebih murah tapi nggak tahu yang mana yang bagus sih terus ini apa ini namanya ya kalau di soya ya buahnya itu terus ini eh sawi coi sam coi sam coi sam 3 euro 3 euro 3 euro mahal banget ya terus ini sama ini sama indomie ini goreng 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan pinter ya sama ini, jadi berapa semuanya han? and you also go this one dia memuntul tuh this one is totalnya semua itu oh my god berarti ini 30 ribu lebih ya satu ini 30 ribu lebih ini loh total totalnya semuanya semua ini di lima belas lima belas lima belas dolar tiga puluh tiga sen euro oh iya lima belas euro tiga puluh tiga sen kalau rupiah ya sekitar dua ratus empat puluh tiga ribu dua satu empat blablabla oke ini yang ini cuma di ASEAN STORE ya terus emm ada lagi oke ini aku tunjukin ya stop tuh segitu kita habis emm kita habis 500 kurang lebih 500 ribu uang Indonesia 500 ribu ya kurang cuma segini aja kurang lebih 500 ribu ini hanya belanja mingguan jadi setiap minggu dan ini enggak dibeli semua karena nanti emm eh eh weekend ini juga weekendnya akan datang minggu depan minggu ini kita enggak akan di sini jadi kita enggak sepenuhnya mau makan di sini gitu terus ini yang di supermarket di supermarket sini kayak kita beli roti untuk sarapan aku enggak tahu berapa ini ya ada ini hanya 1 euro ini untuk 1 euro harganya berarti 16 ribu terus ini juga 1 euro karena tadi ada sel yang semua barang 1 euro ini juga 16 ribu roti ini 16 ribu terus apalagi sama apalagi Han ini paprika paprika harganya berapa? only 1 euro paprika juga 1 euro 16 ribu terus emm ini berapa tadi? 70 cent brokoli 70 cent berarti ini kurang lebihnya berapa kalau 70 cent? pokoknya enggak sampai 16 ribu mungkin kayak 12 ribuan gitu oke 12 ribuan 12 ribuan terus ini yogurt ya ini 1 euro 20 kalau ini yogurt kalau ini yogurt berarti berapa banyak rupiah? 120 itu kayak 18 ribu? 19 ribu? ya kurang lebihnya 20 ribu 19 ribu 19 ribu oke 19 ribu lah beda seribu terus telur telur ini harganya 1,2,3,4,5,6 12 ribu 12 ribu adalah 1 euro 44 ribu kurang lebih kurang lebihnya ya mayonaise mayonaise ini disini kita bikin salad mayonaise ini harganya berapa? ini harganya berapa? 1 euro 1 euro berarti 16 ribu nah terus bawang 1 2 aku tahu ada 1 lagi ini disini ini aku beli 2 bawang di rumah juga masih ada 2 karena aku mau bikin bawang goreng aku suka banget bikin bawang goreng karena kalau lagi males masak cuma makan sama bawang goreng selurau cepluk sama kecap terus sama ayam 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 4 euro 4 euro kalau 4 euro berarti 16 ribu ditambah 16 ribu ini ini berapa ini? ini enggak ini mah 4 euro 39 sen daging daging ini aku mau bikin rendang karena waktu itu aku udah nemu bumbu rendang 2 euro daging ini harganya 12 euro 47 sen berapa han rupiah? rupiah mahal banget disini daging mah ini 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 kayak 47 han kayak sekitar 2 200 200 ribu kurang lebihnya ini cuma segini 200 ribu ini enggak ada 1 kilo ya lemon terus sama lemon terus sama ini turki turki ya total udah semua ini jadi totalnya 44 euro 44 euro yes 44 euro it's like around 7 700 it's 700 700 700 ribu 700 ribu kurang lebihnya 700 ribu ya kurang sedikit atau lebih sedikit gitu sama yang ini tadi ini kurang lebihnya yang di Asian store kurang lebihnya tuh 500 ribu berarti 1 minggu bisa udah lebih dari 1 juta untuk 1 minggu aja itu pun kita belum beli semua karena tadi kita ribet banget ya bawa koper bawa komputer 2 aku bawa 1 dia bawa 1 terus bawain ini lagi apa oh iya minyaknya belum ada minyak ada susu juga terus kita karena tadi kita bawa 1 baskom buah itu kan yang tadi dari kampungnya nenek ini susu buat sarapan dengan anak sapi 6 6 ada 6 ada 6 ada 6 jadi ya gitu aja jadi total totalnya semua itu 1 juta lebih ya untuk 1 minggu itu pun belum kebeli semua karena tadi kita rempong banyak banget barang ya yang kita bawa dari kampungnya nenek udah bawa baskom kayak gini gede banget karena buah yang tadi kita panen terus sebanyak yang kita bawa ya udah gitu aja intinya kalian udah tau aku udah kasih tau kamu kalian setiap weekend kita belanja apa aja terus berapa habisnya biasanya kita lebih karena karena apa namanya kita tadi terlalu banyak barang jadi kita gak beli banyak oke ya udah gitu aja ya semoga kalian tau kehidupan disini seperti apa kalo bilang disini apa apa murah ternyata ya gak juga sih gitu mahal banget juga enggak tergantung ekonomi disini kan sama di Indonesia beda gitu ya udah gitu aja ya jangan lupa di like di di komen di share sama di subscribe kalo menurut kalian video video kita bermanfaat oke honey bye 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 bye